Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Detake Primalap. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar peringkatan Hari Anak Nasional tahun 2023 di halaman gedung daerah Tanjung Pina. Pada peringkatan Hari Anak Nasional ini, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak semua pihak untuk memperhatikan pendidikan dan pembangunan karakter anak sebagai investasi masa depan bangsa. Terima kasih telah menonton! Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperingati Hari Anak Nasional tahun 2023 di halaman gedung daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pindang pada Selasa 25 Juli 2023 pagi. Peringatan Hari Anak Nasional ini mengangkat tema Anak Terlindungi Indonesia Maju dan dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Dari peringatan ini menegaskan pentingnya memberikan perhatian pendidikan dan pembangunan karakter anak sebagai investasi masa depan bangsa. Gubernur Ansar dalam pidatonya menyampaikan bahwa perhatian pendidikan dan pembentukan karakter anak menjadi pijakan utama untuk membangun generasi yang tangguh dan berdaya saing. Selain itu, anak-anak merupakan aset berharga negara yang harus mendapat pendidikan berkualitas agar potensi karakter yang unggul dapat dikembangkan. Peringatan Hari Anak Nasional 2023 menjadi momentum bagi masyarakat Kepri untuk menyatukan tekad dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, unggul dan berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan dengan semangat juang yang tinggi. Kapasitas anak-anak kita hari ini. Karena mereka penentu-penentu masa depan, maka kita wajib mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, memang program literasi ini menjadi satu kenisjayaan yang memang penting kita lakukan, kita perhatikan bersama-sama. Kita ingin mereka lah nanti penerus estafet yang memberikan warna negeri ini. Putih negeri ini, hitam atau merah mereka yang akan memberikan warna. Maka kita memiliki dosa yang besar sekali kalau kita tidak bisa memastikan memberikan warna yang baik buat mereka semua. Maka tadi, Bu Sestama sudah sampaikan, urusan literasi jadi perhatian kita. Agar mereka punya kemampuan, kapasitas, kompetensi dengan kemandiriannya ke depan. Itu sesungguhnya makna literasi itu yang harus kita dorong bersama. Sementara itu, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, Ovi Sofiana, dalam sebutannya meminta seluruh pihak untuk terus mendukung kegiatan gemar membaca di kalangan anak-anak. Ia menyebut, bangsa yang maju diisi oleh orang yang berilmu, cerdas dan berkarakter. Dua, tiga, bangsa yang cerdas sangat berpeluang besar menjadi negara maju dan sejahtera. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Upaya mencerdaskan anak bangsa yang dapat dilakukan adalah meningkatkan produk intelektual berupa bahan bacaan. Seperti yang kita ketuai bersama bahwa Indonesia masih menghadapi isu ketercukupan koleksi dan akses bahan bacaan yang belum merata. Isu tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra dan masyarakat Rangkaian peringatan Hari Anak di Provinsi Kepulauan Riau dilanjutkan dengan penyerahan hadiah lomba. Penyerahan penganugrahan apresiasi Kabupaten Kota Layak Anak di lingkungan Provinsi Kepri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.